Jadi kalau dia mau makan coklat aja biar terang itu ngomong Ayah hari ini kakak boleh makan coklat gak? Saya harus lihat dulu jadwalnya dia Besok ada jadwal nyanyi atau gak? Kalau dia ada nyanyi dia gak boleh Tapi kalau dia gak nyanyi saya boleh Dan dia bilang es krim itu coklat Saya mesti bilang, kakak tadi udah makan coklat Yang ini adalah salah satu brand Itu namanya es krim kak di Jakarta Buat dia itu coklat Oke boleh Dan itu semua ada Tapi kalau dia lagi libur Dia cuma bola doang satu hari itu bebas Jadi saya harus kasih dia Ini kakak tidak ada apa-apa Jadi free, aman Tapi tetap sama saya Tidak boleh teriak-teriakan terlalu berlebihan Karena dia gampang hilang suaranya Buat dia gak bawa coklat? Udah apalagi Wenda Gue aja dibawain bekal Wenda udah heboh banget Wenda biasa kalau zaman saya bangun jam 5 Ini Wenda udah lebih jam 4 Wenda udah bangun Lebih prepare lagi Cuman ini beda ya Karena kita kemarin ini kan punya anak Thalia Yang dibawain apa aja juga nurut Dan kebetulan kan di sekolahnya Thalia itu Kita gak bisa bawa makanan kan Karena semua makanan ada di sekolah Nah kalau ini kita mau bawain Takutnya dia malu bawa rantang Jadi ketika ditanya kak mau bawa ini gak Dia usahin, dia usahin Oh oke Kita gak paksa itu Karena kayaknya mungkin teman-temannya gak ada yang bawa Jadi ya saya ikutin Dianya Beda sekolahnya berarti ya Beda sekolah Thalia ya Beda-beda sekolah Ya veterannya kecepat Saya kepengen Veterannya juga di sekolah menonjol dari segi pendidikannya Jadi saya harus di balance Masukannya di balance Jadi ya tempatnya Bagus juga Oke Saya bilang kak ini Sekolahnya AC Jangan tidur ya kak Jangan gantuk Oke ya gitu Terima kasih